Intro Ya udah, jadi itu sih sebenernya jadi tanggung jawab gue lah sebagai kepala rumah tangga ya Pengennya apa dan gue tau, gue tuh punya hobi sepatu dan sepatu itu ada nilainya Jadi gue pikirin langsung ya udah deh gue jual sepatu itu Dan ya puji Tuhan lumayan dari 54 sepatu yang gue udah titipin ke temen untuk dijualin Udah 40 yang dijual, udah lumayan juga Ya kita lihat mungkin juga kedepannya masih ada beberapa sepatu yang akan dijual Ngeliat aja cuman kalau nanti udah ada pekerjaan lagi, pekerjaan tetap apa lagi Iya lah nanti tenang aja Dan yang penting bisa untuk menghidupi dulu karena kan anak sekolah, kehidupan di rumah segala macem Jadi kalau bisa duntuk dan apapun itu ya udah kita lakukan Tapi gimana? Manusiawi jujur nyesek karena juga banyak sepatu-sepatu yang dicarinya susah sampai ke luar negeri Jadi ketepan atau ngantri karena harus atau ruffle biasanya diundi gitu ya Tapi ya balik lagi ya keluarga yang pertama kan Jadi akhirnya udah Kayak ada baru misalnya dikabarin, ih sepatu yang ini udah kejual terus Aduh itu ga sebenernya Cuman kan gua udah memutuskan untuk jual gitu Puji Tuhan Gini, puji Tuhan gua banyak dibantu sama keluarga, sama kakak juga Tapi juga gua ga bisa terus mengandalkan bantuan Jadi akhirnya yaudah gua juga sambil Ngumpulin juga Jadi cuman aja sama istri yang kita ada Pertabungan berapa, ini dari sepatu ada lagi segini Yaudah lumayan sih Ya bisa lah untuk Kayak sudah mulai mikirnya sekarang perhari, perbulan mulai video ini gitu ya Semoga sekarang udah bisa keluar Ada kegiatan-kegiatan lagi Semoga bisa nabung-nabung lagi pelan-pelannya Karena sayang banyak orang yang peduli Mungkin saya juga ngeliat Sepatu saya yang saya jual gitu ya Mungkin ada orang yang mungkin tidak butuh Tapi mungkin karena sayang sama saya Beli buku sepatu saya mungkin ya Karena saya ga tau kan yang beli siapa aja Cuman ada beberapa sih yang saya tau Dan dia, saya tau dia ga butuh Tapi dia beli sepatu saya Dan saya bersyukur aja dia Berarti ya mereka kayak sayang sama gua Sepatu sih sebenernya kan relatifnya Dari yang harganya Sebenernya 2 juta sampai 10 juta juga ada Sebenernya Jadi ya itu Kemarin pun dijual juga ada yang harganya naik Dan waktu itu ada yang harganya Belinya 2 juta, jadi naik harganya jadi 4 juta Ada Tapi ada yang gua belinya 1 juta setengah Jadi ya Dijualnya cuma 400 ribu, 500 ribu Gak apa-apa gua karena emang 500 ribu pun atau 400 ribu pun Berguna sekali Berguna banget gitu loh Jadi yaudah Mungkin itu juga udah gua pake kan Karena kita sebut kalo itu pre-love Ada yang baru emang ada Ada yang pre-love Cuman kemarin tuh gua kalo beli sepatu suka ada yang emang udah dipake Ada yang baru disimpen terus Nah yang kayak simpen terus kan emang masih baru Jadi harganya juga masih oke lah Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Tengah 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 Tengah